selamat datang selamat bergabung ditinggalkan oleh peternak entok salah satunya adalah antisipasi terhadap musim hujan ya Nah Sudahkah teman-teman dan sahabat semua sebagai peternak mengantisipasi ketika musim hujan tiba untuk entok-entok ini supaya tetap sehat dan terjaga kesehatannya ya kemudian bagaimana cara teman-teman menjaga kesehatan entok di musim penghujan Nah kali ini kita akan membahas tentang itu teman-teman musim penghujan adalah musim yang sangat menakutkan khususnya adalah untuk peternak entok ya seperti yang kita saksikan bersama ya saat ini adalah saat dimana hujan deras tiba ya mengguyur kandang entok saya kita lihat entok-entok kita pada ngumpul ya semua di tempat mereka berkumpul jadi mereka itu berteduh ketika musim hujan tiba seperti ini Nah jadi kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi dan untuk membuat entok-entok kita tetap sehat di musim penghujan jadi di video saya sebelumnya sebetulnya juga sudah saya review ya teman-teman mengenai cara untuk menjaga kesehatan entok baik di musim kemarau maupun di musim penghujan jadi banyak hal sepele yang sering ditinggal oleh para peternak ya terlebih adalah di musim penghujan musim penghujan itu teman-teman dan sahabat semua adalah musim dimana virus itu atau penyakit itu mudah sekali menyerang entok jadi ketika kita tidak antisipasi ya ketika kita tidak melakukan persiapan maka apa yang akan terjadi yang akan terjadi entok-entok kita akan sakit dan kemudian setelah sakit mereka akan mati dengan mereka banyak yang mati secara otomatis kita dirugikan dan kita akan rugi ya teman-teman nah tentu saja kita tidak mau rugi teman-teman sebagai peternak nah jadi kalau tidak mau rugi silahkan ikuti langkah saya kalau memang sependapat dan setuju dengan langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengantisipasi ataupun untuk menjaga entok-entok kita ya dari serangan penyakit di musim penghujan yaitu dengan cara memberikan ramuan herbal secara rutin ya karena seperti yang kita lihat teman-teman ini betul-betul lagi dalam keadaan hujan tiba ya teman-teman ya hujan deras dan jadi secara kebetulan saya membuat video ini pas di saat hujan deras tiba ya nah inilah entok-entok saya teman-teman dan sahabat semua jadi entok-entok saya meskipun di musim penghujan tetap sehat ya tetap terjaga kesehatannya karena setiap satu minggu tiga kali saya berikan ramuan herbal jamu untuk si entok-entok ini yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat mudah sekali untuk kita dapat ya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun terkecuali jika memang gula tidak tersedia di dapur karena ini membutuhkan gula juga ya gula merah teman-teman nah jadi mengenai bahan-bahan apa saja yang akan kita pakai untuk membuat entok-entok kita tetap sehat yaitu kunyit kemudian pace dan jahe bahan itu akan kita campur dengan gula jawa ya kemudian kita blender atau kita tumbuk sampai lembut nah setelah lembut kita akan bisa langsung mencampur ke tempat pakan ketika kita mau ngasih makan entok ataupun ketika kita peras maka airnya kita akan campur dengan air minum pada entok sehingga nanti akan diminum oleh mereka dengan mereka meminum ramuan yang sudah kita buat insyaallah ya teman-teman karena ini sudah saya lakukan bertahun-tahun alhamdulillah di musim hujan entok-entok ini entok-entok saya yang saya rawat alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat sama sekali tidak ada yang sakit apalagi mati ya teman-teman alhamdulillah nah jadi jika teman-teman dan sahabat semua memang setuju dengan apa yang saya sampaikan dengan metode ini silahkan dilakukan di rumah ya teman-teman jangan sepelekan jangan abaikan hal sepele ini karena penyakit di musim hujan ini mudah sekali menyerang entok-entok kita teman-teman ya nah jadi inilah yang bisa saya sampaikan kali ini mudah-mudahan dengan cara sederhana ini kita akan bisa menjaga entok-entok ini tetap dalam keadaan sehat sehingga dengan mereka sehat kita akan bisa mengharapkan hasil dari mereka teman-teman ya nah jadi saya harus menutup dulu video ini mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat kita akan berjumpa kembali di video-video Rizki Bikatra selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb